setelah kita menerapkan fitur charud nya sekarang kita coba ya pisahkan antara root dan handernya di sini masih digabung ya jadi kelihatan banyak dalam satu file jadi sekarang kita pisahkan di sini pertama itu kita buat dulu folder baru ya di F ini yaitu dengan nama services kemudian buat file baru dengan namanya itu user service kita gunakan modul export langsung yaitu sebuah function return sebuah objek function nantinya tuh disini semua fungsinya nah disini dalam user service service ini ada satu parameter ya yaitu F instan kemudian pertama itu kita gunakan metode ya yaitu untuk get list user ini metode pertama yang kedua untuk create user disini ada satu parameter yaitu sebuah objek name dan email kemudian untuk show ya melampilkan user besarkan ID hanya satu parameter yaitu ID kemudian ini untuk update update ada dua parameter ya pertama itu untuk bodinya untuk datang di update lalu parameter kedua yaitu ID yang mau di update yang terakhir disini yaitu untuk penghapusan data ya destroy hanya butuh satu parameter yaitu ID user nah ini fiturnya ini ya untuk metode yang utamanya sekarang kita return yaitu get list kemudian krim lalu show lalu update terakhir yaitu destroy nah disini karena ini ya semua dalam metode ini membutuhkan namanya itu maksudnya property ini ya property dari disini ya jadi disini kita buat const db dari f instan nah sekarang kita coba hubungkan ya antara road dan service ini di bagian atas dalam roadnya ini ya itu disini ya itu disini kita menggunakan user service di dapatkan dari require yaitu folder service pilih yang user service masukkan di sini nah seperti ini ya atau bisa juga ya dipisah tapi nama parabenya harus beda misalkan ini menggunakan capital ya user service nah seperti ini sekarang kita coba terapkan sini bagian get list user nah seperti ini sekarang kita coba terapkan sini bagian get list user itu ini pilih yang get list nah seperti ini ya penerapannya lalu yang ini kita pindahkan kita isikan disini maritan yaitu w tv user select ya dan sini bukan di sini lagi ya tetapi pakai yang ini jadi hapus disnya set kita coba tes dulu oke disini tampil adanya mulai dari satu sampai akhirnya 13 kita coba tambahkan misalkan 14 oke berhasil oke masuk ya sama ya hasilnya selanjutnya di bagian crit ya bagian crit kita copy kan dulu dari sini ya nah cuma dari baris 36 sampai 40 ya nah disini kon user white yaitu user service nah disini kita gunakan crit untuk datanya itu kan tadi itu ini satu parameter ya berupa objek yang benar email jadi kita gunakan dari request dot body jadi langsung gitu lalu disini kita gunakan ya kita gunakan ya terangkat saja disini langsung nge-return error ini hapus bagian disnya nah seperti ini ya untuk metode gridnya di user service berarti berarti disini juga tidak perlu menggunakan try catch ya karena sudah ada disini jadi kita hapus atau kita hapus bagian try catch dan sekarang untuk crit user dan metode ini dalam handernya seperti ini kita coba tes dulu ya di bagian crit user tadi itu 14 sekarang 15 kita coba tes dulu ya di bagian crit user oke masuk ya datanya dapat belas oke masuk kita coba error kan dulu di bagian misalkan ini salah salah table oke disini error errornya juga muncul ya tetapi disini errornya itu masuknya tuh ke ini ya ke property user gitu harusnya ini kan langsung aja ador gitu ya jadi kita berbagi lagi ini bukan mereturn ya tetapi kita gunakan namanya itu kita gunakan trow error nah ini ya trow error supaya tidak dianggap ini oleh sling ya nah ini kita gunakan yaitu class dari errornya masukkan errornya kesini ini nah sekarang tidak ini ya tidak muncul error ya dianggap error oleh sling kita gunakan ini ini juga kita gunakan try catch yang atas yang untuk get list nah seperti ini dan supaya lebih ringkas lagi kita gunakan ini lagi ya karena ini sama ya si trow errornya kita gunakan sebuah function ini hanya ini ya di lokal aja ini yaitu trow error error masukkan 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 kesini kita gunakan sekarang kita gunakan ini nah ini ya kita coba dulu oke bagian create oke sekarang errornya sudah ini ya sudah muncul ya sudah status code error dan message oke berhasil untuk handle errornya oke aman ya misalkan ini juga kalau salah oke sama ya kita kembalikan nah disini juga kita perbaiki bagian DB user ini disini banyak ini ya banyak digunakan berulang kali gitu digunakannya supaya satu kali aja cukup kita gunakan lagi function yaitu yaitu namanya itu table name ya meretun dari DB yaitu user seperti ini sekarang kita ganti ini ganti yang digunakan ganti yang digunakan kemudian ini juga untuk create insert datanya lalu ini untuk selek data nah seperti ini ya kita coba dulu oke aman oke di sini juga aman ya bagian create nya kita lanjutkan sekarang untuk get list eh maksudnya get user berbesarkan id ada parameter kita coba pindahkan dari ini langsung aja tracknya hapus jadi seperti ini lalu ini kita ganti menjadi await user service bagian show bagian show didapatkan dari paramsnya eh supaya aman di sini ini kan id ya paramsnya masih beberapa objek jadi di sini kita gunakan param.user id seperti ini untuk method map get list maksudnya get user ya misalkan id bagian method show kita tambahkan juga di sini kita gunakan trackage yaitu disini throw error right meretern ini hapus bisa seperti ini ya atau sekali langsung aja gitu karena ini bagian nama property sama nih kita coba dulu sekarang ini jangan lupa ya sama kan yang ada itu disini oh 9 tidak ada ya 9 itu tidak ada kita coba dulu disini kalau 9 itu tidak ada kan oke tidak ada sekarang misalkan yang 8 8 ada ya harusnya oke ada ya 15 oke ada juga oke berhasil disini kita perbaiki lagi nah disini sama ya metode ini get them select word lalu disini parameternya nah supaya tidak tidak duplikat ya kita gunakan lagi sebuah metode baru ya misalkan disini ya nama itu function masih berupa asinkronos yaitu pin id pin by id kita kita langsung nah disini kita pindahkan ini nah disini ini jadi yang saw itu akan lebih ringkas ya return yaitu wait pin by id track hatnya kita pakai yang ini aja yang di pin by id ini lalu lalu disini juga sama ya bagian returnnya yang bagian create menjadi lebih ringkas dimasukkan dari user id seperti ini sekarang ya untuk method create berubah dan ini untuk show coba tes dulu deh oke masuk misalkan pin idnya error oke error ya kalau terjadi kesalahan oke aman ya masih sama kalau ketemu itu id itu keluar gitu si datanya misalkan ini 9 tidak ada kan belum ada oke datanya kosong kita lanjutkan bagian method update 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 supaya tidak pusing saya kita split aja nih oke harusnya ini yang ini oh atau kita pindahkan ya ini kesini yang krisis service disini disini bagian update pertama itu disini sudah jelas ya ada bodynya ini lalu ini idnya kita gunakan kita gunakan disini yaitu didapatkan dari dari pin by id karena sudah ada ya motornya kita gunakan lagi disini yaitu dari id kemudian ini kalau tidak ada kalau tidak ada maka user tidak ada nah disini yang beda itu kita gunakan ini draw error ya nah disini langsung aja data tidak ditemukan kalau tidak ada kalau ada maka disini lakukan update data ya table name kemudian gunakan yaitu dari id atau supaya tidak bingung ya kita gunakan juga disini parameternya itu bagian update user id user id nah disini kalau berhasil itu dia akan meretern gunakan gunakan yaitu pin by id gunakan yaitu pin by id jadi bagian ini harusnya lebih pendek ya sekarang kodenya kita coba yaitu didapatkan dari parameter 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 kita ambil ke atas kemudian icon user yaitu white dari user service pilih yang update ini kita copy juga yaitu dari body ini lalu ini dari user id ini kita hapus dari baris 108 ini sampai 71 set dulu dan sekarang metode dari update seperti ini jadi lebih ringkas ini bagian metode di update user service kita coba dulu 10 itu kalau nggak salah tidak ada ya sudah tidak ada pernah dihapus berarti kita coba hit OFN FN ada error bagian service FN ini ya disini belum ke sini masih yang lama kita gunakan sekarang nah seperti ini oh disini data berhasil diperbarui ya harusnya tidak ada kan hmm ada kesalahan ya apakah oh iya iya harusnya harusnya await ya await kemudian ini pengecekannya ini update ini udah harusnya aman ya tadi itu kekurangan ini karena harus harus berupa esinkronis oke sekarang error ya data tidak ditemukan dengan kode 500 oke berhasil kalau ini error ya tidak ditemukan datanya misalkan ini 15 nih id-nya itu 15 update 15 update 15 kita cek dulu oke masih insertnya dan emailnya insert sekarang kita perbarui dengan nama update 15 update 15 emailnya oke berhasil itu 15 update 15 oke disini juga get user by id datanya sudah berubah untuk update aman ya berhasil selanjutnya disini yang telahir ya untuk kapus data disini juga mirip ya seperti yang update ada pengajakan dulu lalu kalau ada datanya maksudnya kalau tidak ada maka munculkan error errornya data tidak ditemukan kalau berhasil ya langsung aja hapus datanya jadi disini kita kopikan dari update ini ini kita ganti user id parameternya dan disini yang beda itu itu bagian ini bukan update ya tetapi del kemudian ini langsung aja meritornya nah seperti ini metode dari di di episode data ya atau destroy user id data sudah ditemukan jadi ini langsung aja letternya ambil kita keataskan yang ini yang ini ambil lalu bagian dari baris 111 ini sampai 86 dihapus ini ini kurang-kurang ini ini adalah akhir dari approach plugin apps root lalu disini kita langsung aja w user service file yang destroy didapatkan dan untuk parameternya didapatkan dari user id seperti ini kita tes sekarang 9 9 itu oke datanya tidak ada ya oke elor ya data tidak ditemukan kita coba hapus yang 15 oke disini muncul ya data berhasil dihapus sekarang datanya sudah tidak ada masing-masing method dari bagian handker dari ini hilang kita coba tambahkan lagi misalkan 16 nya hilangkan juga oke sudah tidak ada ya di database nya sudah dihapus nah sekarang masing-masing method dari route ini sudah ini ya lebih ringkas ya bagian handker ini ini untuk hapus data ini untuk update ini untuk gate user berdasarkan id untuk detail user ya lebih tepatnya lalu ini untuk create user ini untuk menampilkan semua user user lalu disini ada file baru dengan nama user class user service jadi disini khususnya logik untuk akses ke database mulai dari gate list create show detail nya untuk user detail update lalu untuk penghapusan data user selamat menikmati